Intro Halo saya Chris, welcome to Bike Spa TV, channel yang menanyakan lifestyle tentang sepeda Balik lagi bersama gue Ivan disini, dan di video kali ini gue akan membagikan kepada kalian Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dan sering di cek untuk sepeda-sepeda kalian Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ingetin nih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Bike Spa TV Nah, konten-konten gue, atau segmen gue, ini akan tayang setiap hari Sabtu jam 10 pagi So, let's go guys! Halo Mas! Halo! Selamat siang! Perkenalkan nama saya Ivan dari Bike Spa TV nih Mas, dari mana ini? Saya dari Prima Velo Prima Velo, namanya siapa Mas? Firdaus Mas Firdaus, oke Mas, mau tanya dong, Prima Velo itu apa sih? Prima Velo itu semacam, berarti kayak toko, toko sepeda Jadi kita menerima service, paket, terus cek-cek sepeda atau bike box, masukin bike box juga juga bisa Oh, oke, semacam tempat untuk memperbaiki sepeda ya? Iya, benar Oke, oke, oke Nah, saya klik sekalian Di Bike Spa ini, sekarang sudah bisa loh, selain kalian nge-check Kalian juga bisa ganti spare part Bongkar pasang, dan juga untuk service sepeda kalian Oke Mas Daus, kira-kira nih, kalau di kita lagi main sepeda gitu ya Apa aja sih yang harus sering diperhatikan dan harus di-check? Terutama sih rem Oh, rem! Oke, kenapa tuh rem harus di-check? Kalau nggak di-check tuh, takutnya kalau di-goes, rem kalau emang udah tipis, dia takutnya habis doang Oh, habis Terlalu dalam Oh, kalau remnya gitu, kadang-kadang nggak ada apa aja Oh, oke, emang bahayanya apa tuh kalau misalnya rem sampai habis? Buat keselamatan juga sih, jatuhnya kalau di jalan kan kita nggak tahu, musibah ada aja Ah, oke, bisa aja remnya juga blong ya gitu ya Jadi, cyclist kalian jangan lupa untuk kalian memperhatikan rem Agar kalian bisa selamat di jalan ketika kalian mengendari sepeda Nah, Mas Daus, lalu hal kedua, apa nih yang harus diperhatikan dan seling di-check? Rantai juga harus di-check juga sih, Rantai Rantai? Iya Oke, kenapa tuh rantai harus di-check? Rantai takutnya kalau emang-goes, kadang-kadang bisa keluar, bisa keresin jatuhnya Oh, oke, nah kalau misalnya rantai ini nggak di-check gitu ya, akibatnya apa sih, Mas? Akibatnya takutnya ngerusak dirinya juga, cranknya juga bisa rusak juga Oh, oke, sama-sama berbahaya ya, sama kayak tadi remnya ya Oke, nah terus kemudian ada nggak sih yang harus diperhatiin lagi selain tadi, rem dan juga rantai? Sebelum gue sih, terutama sih baut-baut juga, baut juga kita harus cek-cek juga takut lah Ada yang kendor doang, harus di-check torsinya juga Torsinya? Iya Oh, oke, oke Mas Daus, ini tadi kan udah ada rem, ada baut, ada rantai Nah, kemudian apa aja nih yang harus diperhatiin lagi setelah yang tiga itu? Abis itu sih ban, Pak Ban ya? Iya, mungkin Oke, kenapa nih ban harus di-check nih? Takutnya dia ada paku juga bisa mengaruh juga, takutnya kempes, lagi goes, takutnya kempes doang Oke, nah bahayanya, ya selain kita tahu ya buat keselamatan, apa nih, kenapa dia harus yang di-check gitu? Kalau ban tuh harus ada tekanan anginnya sih, Pak Harus ada tekanan anginnya? Iya, tekanan anginnya juga, kalau gue yang selalu kencang juga, anginnya juga nggak enak Hmm, oke oke oke, mungkin kalau kempes, terlalu kempes gitu juga jadi nggak enak ya, selain berbahaya juga jadi nggak enak Oke oke oke, kalau boleh saya rangkum nih, jadikan tadi ada empat ya, yang pertama itu ada rem, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada baut, yang terakhir ada ban ya Nah, selain empat hal itu ada lagi nggak yang harus diperhatiin? Sudah cukup Udah ya, itu aja ya Oke, cyclist mungkin segitu aja konten pada hari ini, terima kasih banyak Mas Daus, sudah bersedia membagikan ilmu-ilmunya kepada cyclist kalian Mungkin di nextnya, di next konten nih, kita bisa nggak ya kalau misalnya kita coba langsung ke empat hal tadi nih, mulai dari rem, dari baut, rantai sampai ban gitu Mungkin kita uji coba untuk ganti, bisa nggak ya? Bisa, bisa Bisa ya? Bisa Oke, oke saya Chris, segitu aja untuk video hari ini, kalau kalian punya komen, silahkan tinggalkan komen di bawah Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang I'll see you guys later, bye!